Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh Singkil melakukan swab tes kepada anggota DPRK, Kepala Dinas, dan warga setempat. Ratusan orang ini diswab karena sempat kontak erat dengan Bupati Aceh Singkil yang positif COVID-19. Pas Kabupati Aceh Singkil dan istri serta 17 warga lainnya terkonfirmasi positif COVID-19, Tim Gugus COVID-19 Kabupaten Aceh Singkil melakukan tracing kepada ratusan orang yang sempat melakukan kontak erat. Ratusan orang yang diswab ini terdiri dari anggota DPRK, Kepala Dinas, serta warga lainnya. Pengambilan swab dibagi pada tiga lokasi, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Singkil, Pendopo Bupati, dan Dinas Kesehatan Aceh Singkil. Jurubicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh Singkil, Dahrul Amani, mengatakan, dari target 200 orang baru 126 orang yang berhasil diswab, sementara sisanya masih belum bisa dilakukan. Sekitar 200 sampel, semuanya ini kita bagi dalam tiga lokasi swab. Yang pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, yang kedua di Paula Dinas Kesehatan Aceh Singkil, dan ketiga di Pendopo. Itu adalah hasil tracing dari 15 yang positif kemarin, dan ditambah dengan Kepala SKPK dan anggota DPR. Kendati banyak diikuti oleh pejabat publik, namun swab juga dilakukan terhadap warga yang melakukan kontak erat kepada pasien yang terkonfirmasi positif corona. Jika masih ada warga yang kontak erat namun belum terdata, diharapkan dapat melapor ke tim gugus setempat. Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil.